berarti memang sekarang lagi musim lagi musim sistem tandem ini kalau tak lihat ya, sistem tandem sistem apa, jumper lah istilahnya ya jadi kayak cani putri itu gak mainin sistem jumper, tapi cari aneh gak? iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi selamat excellent kembali di channel kesayangan saya excellent bird, apa kabar smart people? apa kabar orang-orang pintar? hari ini saya ketemu dengan kedatangan tamu dari jauh dari paloku sana yang kemarin datang ke tempatnya ungkiki jogi tulisah, hari ini kebetulan sama ungkiki diajak mampir ke tempat saya satu kehormatan besar saya bertemu satu buah burung yang fenomenal menurut kemarin ceritanya saya belum lihat langsung tapi ungkiki ini kan sahabat saya jadi dia betul-betul menceritakan apa adanya yang yang istilahnya dia lihat disaksikan di lapangan kemarin kebetulan om siapa namanya om? om asep om asep ini om asep ini yang bawa burung namanya monokrom ya om ya? iya iya monokrom kita mau tanya di kemarin kisah-kisahnya perjalanan dari di Palopo ya Palopo sana sampai sini ceritanya gimana om asep kok bisa terdapat di Jogja ini iya kan mau main ke pantul kan di pantul kan di pantul kan di pantul kan 22 tanggal 11 makanya ya krihatan-krihatan berasal ada di sini belajatang 2 eh coba-coba main bisa-gesang aja coba hoki kan siapa tahu ada hokinya ya alhamdulillah masih masukkan masuk ke berapa kemarin? alhamdulillah ya berdua masuk ke dua ya aku dengar cerita dari um Piki dirimu datang ke tempatnya um Piki jam 4 subuh ya? iya naik bis lah ini gila nih temen-temen nih aku mau cerita nih datang di tempatnya um Piki ini jam 4 subuh naik bis udah gitu monokrom ini dibawa pakai sengkar kotak kecil ya om ya? iya gila bener-bener seperti nggak diperimparin ibu Rupiah emang kebiasaannya seperti itu biaya tanpa pribadi berdua iya iya nggak mungkin ya terbiasa aja kalau mau main dimana pun juga ya kayak gitu misalnya dengar aja burung enak yang nggak rewel nggak ada yang monokromnya yang mana itu? yang atas yang atas berarti yang pasangannya yang BS yang pasangannya ya om ya? iya pasangannya eh blorok ya blorok biru iya blorok biru terus kemarin sama um Piki dari jam 4 pagi ngapain yung jam 4 pagi? eh cuman ngobrol-ngobrol wah wah sayangnya aku kok nggak dikasih tau sama um Piki kejahat sama saya nggak dikasih tau kemarin wah kalau tau saya langsung meluncur loh terus berangkat dari Jogja kemarin jam berapa? sampai ke lapangan Bola Lali kemarin? berangkat jam 8 ya sampai sekitar jam 11 mungkin ya ada jam 11-an ya jam 8 sampai jam 11? iya itu naik apa? ya naik motor ya naik motor iya lomba belali bawa burung terbang ke sini naik motor gila ini burung burung ini tanpa persiapan naiknya naik motor gila terus sampai sana jam berapa? ya sampai di lomba ya cuma main satu sesi lagi mau lomba langsung main aja langsung kan? nah kurang satu sesi langsung mau gantang dateng sampai lapangan iya eh keren banget terus terus gimana? sesi pertama hasilnya gimana? kalau sesi pertama ya kerja sih alhamdulillah kerja ya cuman kan sangkarnya kan belum ini apa namanya oh sangkar aja iya oh sebenernya sesi pertama harusnya masuk ya mungkin bisa jadi kan dari awal berakhir kan oh iya 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 musuhnya musuhnya Sandi Putri harusnya cuman mungkin karena gak pakai sangkar aja ya sesi pertama ya iya lah terus terus ya ada senengnya ada kecewanya ya karena pakai sangkar aja terus sesi kedua gimana harusnya kedua ya ganti sangkar lah pinjem saya sangkarnya di lapangan oh sampai pinjem di lapangan tapi ada kebetulan alhamdulillah ada ada temennya masih di juga kan yang saya yang ngebantu lah yang nyalain yaudah pinjemin inilah sistemannya ya kita sesama pemain labet kata-kata yang ketemu enggak satu kotapun bisa bersaudara ya bisa saling bantu ya enaknya disitu ya kalau main labet terus akhirnya sesi kedua dapet jual ya alhamdulillah masih kedua weh masuk kedua jualan sapinya siapa jualan sapinya ya Candi Putri weh trek sama Amel Amel ini Amel Candi Putri sama kromosum ini kalau eh monokrom ini ya monokrom ini digandengi ini tuh paling lewat ya ya tinggal berupa inter ya kan eh tampil dengan durasi yang dahsyat ini ini kelasnya sama kalau saya bilang Amel Candi Putri sama ini keren ini kelasnya keren sesi kedua masih suara dua Amel suara satu terus sesi ketiga empat kelima ya ini cuma main 3 sesi oh 3 sesi ya karena kan berhubungan dengan alam ini sepertarankan saya keuntungan yang gede kan ini iya oh iya om ini mainnya kalau kalau tadi dari ceritanya om ini mainnya tandem juga ya sebenarnya kalau di lapangan besar ya kalau di lapangan besar ya kalau di lapangan besar mungkin bisa ya berarti memang sekarang lagi musim lagi musim sistem tandem ini kalau tak lihat ya sistem tandem sistem apa jumper lah istilahnya ya jadi kayak Candi Putri tuh gak pengen sistem jumper lebih cari aman lah iya mungkin sendiripun bisa kerja tapi maksimal lah maksimalnya ketika menggunakan tandem biar naikin emosinya pakai tandem burungnya nah tandemnya gimana ini ya jadi temen-temen ini agak uniknya lagi hariannya double kalau Candi Putri hariannya single ini monokrom ini hariannya double tapi begitu eh di lapangan dia dilepas tanduknya ketemunya di atas dia seperti sama cuman bedanya double sama tinggal nah boleh tahu nih om perawatannya di rumah yang setau um aja nih yang setau um aja mungkin buat temen-temen bisa berbagi perawatan standarnya selamat menikmati selamat menikmati